Scene diawali dengan menampilkan seorang pria bertato timbangan dan memakai gelang di tangannya. Pria tersebut terlihat meminum air, lalu memecahkan gelas tersebut dengan sebuah tongkat, dan menaruh pecahan gelas tersebut dalam sepasang sepatu, dan dia pun memakainya. Scene lalu beralih di sebuah ruangan, terlihat seorang pria terbangun dari tidurnya. Dia lalu melepas tali kekang di kakinya. Terlihat banyak pasir di bawah ranjangnya, lalu pria itu membuka lakban di salah satu sisi pintunya. Dia lalu melanjutkan aktivitas dengan menelpon ibunya, sambil memberi makan ikan yang hanya mempunyai satu sirip di dalam sebuah akwarium. Saat keluar, dia langsung mengejar bas dan masuk ke sebuah museum Mesir kuno. Pria yang bernama Steve itu bekerja sebagai penjual souvenir. Ketika sedang membereskan barang, terlihat seorang wanita yang menanyakan kepada Steve, apakah mereka akan jadi kencan pada jam 7 malam besok. Namun Steve seakan terlihat kebingungan dan tidak yakin jika dia mengajak kencan wanita tersebut. Terlebih, janji kencan itu di sebuah restoran steak, padahal Steve adalah seorang vegetarian. Steve yang masih kebingungan, lalu diledek oleh atasannya. Ternyata, sebagai seorang penjual souvenir, Steve cukup menguasai pengetahuan tentang Mesir kuno. Terlihat saat atasannya yang bernama Donna menyuruh Steve untuk membereskan barang, Steve malah menjabarkan nama setiap barang yang dia pegang. Donna pun terlihat kesal, dan menyuruh Steve untuk melanjutkan pekerjaan dan menghentikan ocehannya. Sepulang bekerja, Steve curhat pada sebuah patung bahwa pada saat dia tidur, Steve sering tidak sadar tubuhnya terbangun dan berjalan-jalan sehingga terbangun di suatu tempat. Hal ini menjelaskan kenapa Steve selalu mengikat kakinya pada saat tidur. Sesampainya di rumah, Steve melakukan kebiasaannya sebelum tidur, yaitu menaruh pasir di bawah ranjangnya, melakban dan mengunci pintu kamarnya. Kemudian dia mengikat kakinya dan memainkan rubik dalam posisi rebahan. Di sini terlihat Steve ingin mengalihkan rasa kantuknya karena ia takut tertidur. Steve juga sering membaca buku agar tetap terjaga, dan buku-buku yang ia baca adalah tentang Dewa Dewi Mesir Kuno. Namun, pada malam itu, saat Steve sedang memainkan rubiknya, tiba-tiba, dia terbangun di atas rumput, dan dia mendengar suara aneh yang entah dari mana datangnya. Suara aneh tersebut berkata kepada Steve untuk kembali tidur, dan seharusnya Steve tidak di sini. Lalu menyuruh Steve menyerahkan tubuhnya kepada seseorang yang bernama Mark. Steve yang masih kebingungan lalu menemukan sebuah benda berbentuk seperti telur dari dalam sakunya. Pada saat Steve menoleh untuk mencari sumber suara tersebut, dia malah dikejar dan dihujani tembakan oleh dua orang tak dikenal. Sampai di sebuah pemukiman, terlihat seorang pria berjalan dan sangat dihormati oleh semua orang di situ. Ternyata, itu adalah seorang pria yang ada di scene awal, dan pria itu bernama Arthur Harrow. Arthur adalah pemimpin sebuah sekte yang mengagungkan Amit, salah satu dewa Mesir kuno. Di situ Arthur memperlihatkan kemampuan untuk mengukur kebaikan seseorang. Dengan memegang tangan seseorang, Arthur akan mengetahui baik atau buruk orang tersebut dari tato timbangan di tangannya yang bergerak. Jika tato tersebut seimbang dan berubah menjadi warna hijau, maka orang itu baik. Tetapi jika tato tersebut berat sebelah dan berubah menjadi warna merah, maka orang itu akan diberikan penghakiman. Kemudian muncul dua orang tadi yang mengejar Steve, dan ternyata kedua orang itu adalah bawahan dari Arthur. Salah seorang tersebut memberitahu Arthur bahwa ada masalah dengan pertukarannya, dan mereka disergap sehingga ada anggota yang terbunuh. Lalu Arthur tiba-tiba meneriakan sebuah kata, dan semua orang di situ berlutut, kecuali Steve. Arthur berkata bahwa dia mengenal Steve dan menyebutkan jika Steve adalah seorang pembunuh bayaran. Tetapi Steve kemudian menyangkalnya, dan menyebutkan jika dia hanyalah seorang penjaga toko souvenir. Kemudian dia memperkenalkan dirinya bernama Stephen Grant, dan dia ingin pulang kembali ke London. Arthur kemudian menyuruh Steve untuk menyerahkan skerapnya, yang ternyata adalah sebuah benda di saku Steve tadi. Ketika Steve ingin menyerahkan skerap itu, suara aneh kembali muncul dan melarang Steve. Keadaan menjadi semakin aneh ketika jari Steve menutup sendiri, padahal Steve akan memberikan skerap itu kepada Arthur. Lalu anak buah Arthur pun membawa paksa Steve ke sebuah tempat. Dan pada saat skerap tersebut berhasil berpindah tangan, Steve tiba-tiba kehilangan kesadaran. Pada saat sadar kembali betapa terkejutnya Steve, ketika skerap yang sekarang sudah berlumuran darah tersebut masih berada di tangannya, dan anak buah Arthur semuanya sudah tergeletak tak sadarkan diri. Yang menarik adalah, suara yang kemungkinan berasal dari dalam pikiran Steve selalu memanggilnya si bodoh. Kesimpulan sementara adalah, jika Steve tertidur, tubuhnya akan diambil alih oleh seseorang yang bernama Mark, dan akan menjadi seseorang dengan kepribadian yang sangat berbeda. Steve yang sudah terkepung kemudian mencoba kabur, dan suara itu terus mengingatkan Steve agar tidak menyerahkan skerap tersebut. Steve pun berhasil kabur dengan membawa sebuah mobil, dan terjadilah adegan kejar menyerahkan skerap tersebut. Karena semakin terdesak, suara itu memperingatkan Mark untuk bangun, dan mengancam akan membunuh keduanya. Yang dimaksud di sini adalah Steve dan Mark yang berada pada tubuh yang sama. Beberapa kali diperlihatkan Steve yang tiba-tiba tidak sadarkan diri dan tubuhnya diambil alih oleh Mark. Sampai pada saat Steve sudah terdesak dan dihadang oleh anak buah Arthur, tiba-tiba banyak batang pohon yang jatuh dari atas bukit. Scene langsung berganti dengan Steve akhirnya terbangun di atas ranjangnya, seakan baru saja mengalami mimpi buruk, tetapi dia terlihat lega. Ketika Steve sedang makan sambil berbicara pada ikannya, betapa terkejutnya Steve ketika melihat ikannya yang bersirip satu, kini memiliki dua sirip. Steve langsung menuju toko ikan untuk komplain, mengapa sirip ikannya bisa tumbuh menjadi dua. Namun, lagi-lagi Steve terkejut karena menurut penjaga toko ikan itu, kemarin Steve sudah kesini dan menanyakan hal yang sama. Padahal, Steve tidak pernah merasa pergi ke toko ikan kemarin. Steve lalu melihat pada jam dinding yang menunjukkan pukul tujuh lewat, dan dia pun teringat akan janji kencannya kemarin. Steve lalu menelpon teman kencannya, karena Steve sudah menunggu lama di restoran dan wanita itu tak kunjung datang. Ketika diangkat, terdengar nada marah dari wanita tersebut, lalu Steve mengingatkan tentang janji kencannya. Wanita itu menjawab dengan marah bahwa dia sudah makan steak sendirian dua hari yang lalu. Steve yang bingung, lalu berkata bahwa mereka sudah janjian pada hari Jumat, yang menurut Steve adalah hari ini. Dan Steve semakin terkejut ketika wanita itu berkata. Kemudian, wanita itu menyuruh Steve untuk menghapus nomornya, lalu menutup teleponnya. Steve yang semakin kebingungan lalu bertanya kepada pelayan. Ternyata, Steve tanpa sadar sudah melewatkan kencannya yang seharusnya dua hari yang lalu. Akhirnya Steve pulang dengan membawa sekotak coklat yang seharusnya diberikan kepada teman kencannya. Sambil memakan coklat itu, Steve berbicara pada ikannya. Saat berbalik, beberapa coklat di tangannya jatuh, dan Steve terlihat kesal. Steve mengambil coklat itu dari lantai kayunya, dan dia terkejut melihat ada goresan panjang di samping kaki mejanya. Terlihat mencurigakan, Steve lalu menggeser meja sesuai dengan bekas goresan tersebut. Di atas meja tersebut, Steve melihat sebuah dinding kayu yang agak bergeser. Steve pun mencoba mengecek dinding itu dengan menaiki meja. Ketika digeser, dinding kayu itu ternyata bisa dibuka, dan Steve menemukan sebuah kunci beserta ponsel berada di dalamnya. Steve lalu mengecek ponsel tersebut dan banyak panggilan tak terjawab dari seseorang yang bernama Layla. Tak lama, ponsel itu pun berdering. Ternyata panggilan dari Layla, lalu Steve pun mengangkatnya. Layla berkata bahwa dia sudah menunggu selama berbulan-bulan, dan mengira si pemilik ponsel sudah mati. Steve lalu berkata bahwa dia baru saja menemukan ponsel tersebut di apartemennya, dan tidak tahu milik siapa. Layla terdengar kebingungan mendengar aksen Steve, karena mengira Steve adalah si pemilik dari ponsel tersebut. Steve pun ikut kebingungan dan bertanya kepada Layla. Layla pun menjawab, Ternyata, Layla mengira Steve adalah seseorang yang dia kenal yang bernama Mark. Steve pun lalu bertanya mengapa Layla memanggil dia Mark, tetapi tidak ada jawaban, sampai akhirnya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil nama Steve. Steve lalu mencari sumber suara itu, dan seketika lampu berkedip, dan ketika dia melihat cermin. Steve pun ketakutan sehingga dia berlari keluar dari kamarnya. Ketika sampai di lift, Steve melihat sesosok makhluk bertubuh manusia, namun memiliki paru seperti burung dan memegang sebuah tongkat. Sampai akhirnya Steve yang sangat ketakutan melihat makhluk tersebut, hingga akhirnya saat tersadar dia sudah berada di dalam bis. Dan ketika Steve turun, dia melihat sesosok Arthur berada di dalam bis. Steve akhirnya menyadari jika yang dialaminya selama ini bukan sekedar mimpi atau halusinasinya. Steve lalu masuk ke dalam museum, dan ternyata Arthur juga sudah berada di dalamnya. Ketika Steve melapor pada salah satu penjaga, jika ada orang yang terus mengikutinya, ternyata penjaga tersebut adalah salah satu pengikut Arthur. Steve memberitahu Arthur jika dia tidak membawa skerep itu. Arthur menjelaskan bahwa skerep itu bukan miliknya, tetapi milik Amit, dewa Mesir yang menjadi hakim bagi para penjahat. Arthur juga menjelaskan bahwa Amit maha mengetahui masa lalu, kini, dan masa depan. Arthur lalu memegang tangan Steve untuk memperlihatkan sebuah kebenaran. Namun tidak seperti biasanya, tato timbangan di tangan Arthur terus bergerak dan tidak berhenti. Steve lalu pergi begitu saja meninggalkan Arthur. Saat Steve akan pulang, dia mendengar suara aneh dari dalam museum, lalu Steve pergi mencari arah suara tersebut. Tiba-tiba muncul makhluk seperti seekor anjing, dan dari speaker museum terdengar suara seseorang yang menyuruh Steve untuk mengembalikan skerep jika tidak ingin dicabik-cabik. Kemudian Steve melarikan diri dari kejaran makhluk tersebut. Sesampainya di toilet, dia mendengar suara seseorang yang berasal dari bayangan dirinya dicermin. Suara itu menyuruh Steve agar memberikan dia kendali jika ingin selamat. Steve yang tidak mempunyai pilihan lain memilih untuk menurut, dan tiba-tiba. Steve sudah menjadi sosok lain yang dengan mudah mengalahkan makhluk tersebut. Setelah pada akhir episode pertama Steve menyerahkan tubuhnya kepada Mark, akhirnya Steve terbangun lagi seperti biasa. Seakan itu semua hanyalah mimpi. Kemudian Steve berusaha berbicara dengan dirinya dicermin, tetapi tidak terjadi apa-apa. Steve lalu pergi mengecek ke TKP semalam. Di situ Steve bertemu dengan sekuriti, dan menanyakan apa yang terjadi. Sekuriti berkata, menurut orang yang sudah memeriksanya telah terjadi ledakan pipa, tapi dia tak yakin akan hal itu. Steve pun bertanya kepada sekuriti apakah dia sudah mengecek CCTV. Sekuriti yang berkata baru saja mau mengeceknya. Tanpa pikir panjang Steve pun ingin ikut mengecek CCTV tersebut sambil berkata. Kemudian sekuriti mengajak Steve ke ruang CCTV dan melarang Steve bilang kepada bosnya kalau dia yang mengajak Steve ke ruangan ini. Lalu, sebelum melihat CCTV itu, Steve dengan serius memperingatkan kepada sekuriti bahwa hal yang dilihatnya akan sulit untuk dipahami. Kemudian mereka berdua pun mengecek rekaman tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Steve yang meringkuk ketakutan, dan kemudian berlari-larian. Tetapi anehnya, hanya ada Steve seorang dalam rekaman CCTV tersebut, sehingga membuat Steve semakin kebingungan. Kejadian tersebut yang menyebabkan rusaknya toilet, membuat Steve akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Steve kemudian teringat akan sebuah kunci yang ia temukan. Steve pun berusaha mencari ke berbagai tempat penyimpanan, untuk menemukan tempat yang cocok dengan kunci tersebut. Akhirnya, di suatu cabang tempat penyimpanan, ada seorang karyawan yang mengenalnya, dan dia menunjukkan suatu tempat penyimpanan yang cocok untuk kunci Steve. Di tempat itu Steve menemukan sebuah tas, dan dia pun membukanya. Di dalam tas tersebut terdapat sepucuk pistol, gepokan uang, sebuah paspor Amerika atas nama Mark Spector, dan Steve menemukan skerep yang selama ini dicari oleh Arthur. Tiba-tiba, muncul suara Mark yang berasal dari bayangan Steve di dalam kaca. Mark memperingatkan jika Steve dalam bahaya, dan Mark bisa menjaganya seperti saat kejadian semalam. Mark lalu menyuruh Steve untuk berbaring di ranjang dalam ruangan itu, tapi Steve menolaknya. Kemudian, Steve bertanya kepada Mark, sebenarnya siapakah dia ini? Mark pun menjawab, bahwa dia adalah avatar dari konsu, yang otomatis Steve pun memiliki peran yang sama dengan Mark. Mark lalu menjelaskan bahwa mereka adalah pelindung bagi yang rapuh, dan membawa keadilan konsu kepada yang menyakiti mereka. Dengan pengetahuan yang dimiliki Steve tentang Mesir kuno, Steve langsung mengetahui bahwa konsu adalah sosok dewa bulan dari Mesir. Menurutnya, ini hal terbodoh yang pernah Steve dengar, dan membuatnya jadi gila. Mark kemudian menjelaskan lagi jika ini adalah perjanjian konsu dengan Mark, dan Steve tidak boleh ikut campur. Mark pun ingin kuasa penuh terhadap tubuh Steve, tetapi Steve menolak dan mengancam akan menyerahkan tas berisi barang ilegal tersebut ke polisi agar Steve ditangkap dan tidak melukai siapapun. Steve lalu keluar dari ruangan tersebut, dan tiba-tiba muncul makhluk berkepala burung yang ternyata itu adalah sosok dari konsu. Steve pun lari ketakutan sampai akhirnya dia dicegat oleh konsu. Steve akhirnya berhasil keluar dari gedung penyimpanan itu, namun tiba-tiba... Steve akhirnya bertemu Layla, dan Layla masih menyangka bahwa Steve adalah seorang Mark yang dia kenal. Ternyata, Layla sengaja menuju ke tempat Steve berada dengan melacak ponsel milik Mark. Layla lalu berkeluh kesah karena Mark tidak pernah mengabarinya, dan mengira Steve adalah identitas palsu Mark yang terbaru. Layla mengira Mark diculik, dan Layla menyebutkan sesuatu tentang kostum milik Mark. Yang mengejutkan, ternyata Layla berkata bahwa mereka adalah suami istri. Layla pun kesal dengan Steve karena mengira Steve terus berakting di depannya, seakan tidak mengenal Layla. Steve pun berjanji akan menceritakan semuanya asalkan diantarkan pulang. Sesampainya di apartemen Steve, bayangan Mark di akwarium berkata Steve sudah kelewatan dan memintanya untuk membawa Layla pergi. Steve berkata kepada Layla bahwa dia tinggal di apartemen milik ibunya. Layla pun bertanya apakah Steve dan ibunya berhubungan lagi, dan Steve hanya mengangguk. Di rak buku, Layla menemukan sebuah buku seorang penyair Perancis yang menurut Steve, penyair itu adalah favoritnya. Layla lalu menyangkalnya, dengan berkata bahwa penyair itu adalah favoritnya. Kejadian ini memberikan detail baru, bahwa jika kepribadian Mark tidak terlalu akrab dengan ibunya, dan tidak menyukai buku syair Perancis tersebut. Tetapi berbeda dengan Steve, yang sebaliknya. Layla akhirnya menyerahkan sebuah dokumen yang ternyata itu adalah surat cerai. Ternyata Mark yang mengajukan perceraian tersebut, dan Steve mengatakan, jika dia tidak akan pernah menceraikan Layla, dan berkata bahwa Mark bodoh. Kemudian Steve ingin menunjukkan sesuatu kepada Layla, tetapi suara Mark yang hanya bisa didengar oleh Steve lalu melarangnya, dan berkata itu akan membuat Layla terbunuh. Steve yang tidak jadi menunjukkan isi tas, membuat Layla penasaran dan melihat isi tas itu sendiri. Ternyata itu adalah skerep yang mereka perjuangkan bersama. Layla mengira, jika Steve ingin menguasai skerep itu sendiri. Steve lalu menyuruh Layla untuk membawa skerep itu, dan meyakinkan Layla bahwa dia bukanlah Mark. Steve memohon kepada Layla, untuk menolongnya yang sedang dalam bahaya. Layla kemudian bertanya apakah Steve benar-benar tidak ingat akan petualangan mereka bersama. Tiba-tiba pintu diketuk dan terdengar ada yang mencari Steve. Ternyata itu adalah dua orang detektif, dan ketika Steve membuka pintu, mereka langsung menerobos masuk. Beruntung Layla sempat bersembunyi di atap sebelah. Steve dituduh mencuri benda dari dalam museum, dan ketika salah satu detektif membuka tasnya. Detektif menemukan paspor dengan nama Mark Spector, dan menuduh Steve memiliki paspor palsu. Tak bisa mengelak, Steve kemudian dibawa oleh mereka dengan tangan di Borgol. Di mobil, detektif itu memeriksa data paspor tersebut, dan ternyata Mark Spector adalah seorang buronan internasional, dengan tuduhan menyerang situs Galian di Mesir. Tentu saja Steve menyangkalnya, dan berkata itu bukanlah dia. Sesampainya di tujuan, Steve ternyata bukan dibawa ke kantor polisi, dan terlihat tato timbangan di tangan salah satu detektif yang membawanya. Ketika ada seorang gadis di luar mobil, Steve pun meminta bantuan, tetapi gadis itu hanya terdiam, dan gadis itu juga mempunyai tato timbangan di tangannya. Mark lalu menyuruh Steve untuk memberikan kendali atas tubuhnya, tetapi Steve tetap menolak. Terlihat seseorang membuka pintu mobil, dan ternyata itu adalah Arthur, lalu dia pun membuka borgo Steve. Ternyata Arthur juga sudah tahu tentang berbagai suara yang ada di kepala Steve. Steve lalu terlihat ketakutan karena melihat konsu ada di belakang Arthur. Arthur yang sudah paham berkata bahwa Steve tidak harus selalu mematuhi konsu, jadi sebelum Steve bersemangat memakai jubahnya, Arthur ingin mengajaknya melihat-lihat sekitar. Di scene ini diperlihatkan sebuah tong sampah yang bergerak tertiup angin. Jadi, sebenarnya konsu hanya bisa meniupkan angin dan menggerakkan benda terbatas tanpa bantuan avatarnya. Arthur kemudian bercerita bahwa dulu di tempat ini memiliki angka kejahatan yang tinggi, tetapi sekarang sudah terasa aman dan damai. Sambil mengambil makanan, Arthur berkata bahwa konsu suka merajuk seperti anak umur dua tahun dan para dewa tidak menghormatinya, dan itu membuat konsu diusir. Dan perkataan ini ternyata sudah diketahui oleh Arthur, maka Steve pun bertanya kepadanya. Dan Arthur menjawab, Ternyata Arthur adalah bekas avatar konsu, lalu Arthur bercerita jika konsu menghukum mereka yang sudah mengambil jalan kejahatan. Ganjarannya terlambat, dan membuat orang-orang sudah menderita. Sedangkan Amit menjatuhkan penghakiman sebelum kejahatan terjadi. Itu sebabnya, Arthur sangat ingin membangkitkan Amit, agar tidak ada orang yang menderita. Arthur lalu membahas soal skerab yang ternyata berfungsi sebagai kompas yang membawa ke makam Amit, yang nantinya akan dibangkitkan oleh Arthur. Arthur pun lalu meminta Steve untuk mengembalikan skerabnya, tetapi Steve tidak membawanya. Mark lalu berkata kepada Steve agar jangan menyebut nama Layla, dan menyuruh Steve untuk menyerahkan kendali tubuhnya. Kemudian Arthur meminta berbicara pada Mark dan berkata bahwa konsu adalah pembohong. Tidak pernah ada misi terakhir untuk menuntaskan perjanjian dengan konsu, dan akan selalu ada misi lagi dan lagi. Arthur lalu menunjukkan sebuah tongkat yang ternyata adalah sebuah hadiah dari Amit untuk avatar pertamanya, dan tongkat ini memiliki sebagian kekuatan Amit. Arthur berkata pada Steve untuk menunjukkan di mana skerabnya berada, dan jangan memaksanya untuk menunjukkan kekuatan tongkat itu. Tiba-tiba, datanglah Layla dengan membawa skerabnya. Kemudian Layla menyuruh Steve untuk memakai kostumnya. Steve pun kebingungan dengan apa yang dimaksud, dan Layla terus memaksa Steve untuk menggunakan kostumnya sambil menyerahkan skerab kepada Steve. Arthur lalu menyuruh para pengikutnya untuk mengambil paksa skerabnya. Dan akhirnya, Arthur memakai kekuatan tongkat miliknya. Kemudian, keluarlah makhluk dari dalam tanah yang diketuk oleh tongkat tersebut. Kembali kepada Layla dan Steve yang berusaha kabur, Layla terus berkata kepada Steve untuk memakai kostumnya, karena Layla pernah melihatnya. Mark juga terus mendesak Steve agar memberikannya kendali, tetapi Steve terus menolaknya. Ketika Layla terus mencoba meyakinkan Steve, makhluk yang dipanggil Arthur berhasil mendobrak masuk, sehingga Steve terjatuh keluar dari lantai atas. Lalu terdengar suara konsu menyuruh Steve untuk memanggil kostumnya. Lalu Steve pun menurun, dan seketika, tubuh Steve berubah, namun berbeda dengan kostum pada malam sebelumnya. Mark pun terlihat mengejek kostum yang dipakai Steve, tetapi Steve terlihat suka dengan kostum yang dipakainya. Dengan menggunakan kostum tersebut, sebenarnya Steve mendapatkan kekuatan dari konsu. Tetapi, mengingat kostumnya ada pada kendali Steve yang belum terbiasa, maka, cara penggunaannya pun jauh berbeda pada saat Mark memakainya. Steve lalu diserang oleh makhluk bernama Jekyll, yang ternyata hanya terlihat olehnya saja. Steve yang terdesak akhirnya dibantu Laila yang menyebabkan Laila juga menjadi sasaran dari Jekyll. Lalu dengan gaya kocak, Steve berusaha melawan Jekyll, dan akhirnya berhasil meninjunya. Tidak ada yang terluka. Tidak ada yang terluka. Tidak ada yang terluka. Tetapi semua itu belum cukup, Steve tetap kewalahan dengan serangan balik Jekyll. Mark kemudian menyuruh Steve untuk menyerahkan kendali kepadanya, karena jika tidak, akan ada banyak warga yang terluka. Akhirnya Steve setuju, dan tubuh Steve kembali bertransformasi, dan kini Mark yang memegang kendali, menggiring Jekyll pergi menjauh dari kerumunan. Kejar-mengejar pun terjadi, dan dengan mudah Mark mengalahkan Jekyll sampai tubuhnya menghilang kemudian tubuh Mark kembali seperti semula, tetapi ternyata Scarab-nya hilang. Scarab yang terjatuh di jalan, akhirnya berhasil berpindah tangan pada Arthur. Steve yang sudah tidak memegang kendali tubuhnya, meminta kepada Mark agar mereka bertukar kembali, tetapi Mark menolaknya. Mark berjanji kepada Steve, jika hutangnya pada konsu sudah lunas, Steve tidak akan mendengar dan melihat Mark lagi. Mark pun berkata jika bukan karena konsu, mereka sudah mati. Jadi, sampai hutangnya pada konsu lunas, Mark harus tetap mengabdi. Mark lalu menjelaskan bahwa dia menceraikan Laila untuk melindunginya. Mark berkata bahwa konsu sudah mengincar Laila untuk menjadi penggantinya. Kemudian Steve dan Mark pun saling berdebat akan perbedaan pandangan dan pendapatnya. Konsu tiba-tiba muncul dan memperingatkan Mark akan perjanjian mereka. Ternyata, Mark aslinya sudah mati dan dibangkitkan oleh konsu dengan suatu perjanjian. Mark berjanji akan mendapatkan Scarab kembali, namun konsu berkata bahwa Arthur sudah mendapatkannya. Konsu pun mengingatkan, jika dia dan Mark berpisah, Laila akan menjadi pengganti dari Mark. Kemudian, konsu membawa Mark ke suatu tempat dan Sin diawali dengan Laila yang sedang membuat paspor palsu untuk kembali ke Mesir. Dalam percakapannya dengan si pembuat paspor, diketahui bahwa mendiang ayah Laila adalah seorang arkeolog. Sin berpindah ke Arthur dan para pengikutnya yang menggunakan Scarab untuk mencari makam Amit. Tak berapa lama, Scarab menunjuk ke bawah yang artinya makam Amit sudah ditemukan dan para pengikutnya pun bersorak gembira. Salah seorang pengikut lalu mengabari bahwa Mark sudah berada di Cairo dan Arthur pun ternyata sudah mengetahuinya. Di tempat lain, Mark yang akan mencari info keberadaan Scarab dihadang oleh para pengikut Arthur. Tanpa kostumnya, dengan susah payah Mark menghadapi mereka. pada saat Mark akan menggorok leher salah satu pengikut Arthur, melalui bayangan pada pisau Steve melarangnya dan tiba-tiba. Mark tidak sadarkan diri dan tersadar sudah berada di dalam taksi. Dengan kebingungan dia menanyakan tujuan ke supir dan ternyata tujuannya adalah ke bandara. Lalu Mark melihat dua orang yang tadi dilawannya, namun mereka lari ketakutan dan Mark mengejarnya. Ketika berhasil menyudutkan salah seorangnya, tiba-tiba Steve berbicara lagi melalui cermin. Mark dipukul dan terjatuh tak sadarkan diri. Ketika sadar, Mark sudah menghabisi semua orang dan dia mengira Steve yang melakukannya, namun Steve mengelaknya. Terdengar suara konsu menyuruh menyeret anak itu ke jurang agar memberitahu di mana makam Amit. Namun itu tidak berhasil, dan anak itu malah mengorbankan dirinya sendiri. Mark dan Steve saling menyalahkan akan kejadian ini. Mereka sama-sama merasa tidak melakukan apa yang telah terjadi. Mark lalu bertanya pada konsu apakah dia mempunyai ide lain untuk menemukan Arthur. Konsu pun menjawab. lalu konsu menghilang dan tiba-tiba terjadilah gerhana matahari. Melihat situasi ini Arthur merasa konsu sudah putus asa dan menyuruh pengikutnya untuk terus menggali. Kejadian ini menarik perhatian dari dewa-dewa lain dan menurut konsu mereka sedang mengumpulkan para avatar sekarang. Lalu terbukalah sebuah gerbang yang menuju ke dalam sebuah piramid dan Mark pun masuk ke dalamnya. Di situ Mark bertemu dengan salah satu avatar dari Hathor, Dewi Musik dan Cinta bernama Yadzil. Ketika avatar lain sudah berkumpul, Yadzil menjelaskan pada Mark untuk tidak melawan dengan apa yang akan terjadi padanya. Di situ sudah hadir avatar dari Dewa Horus, Isis, Tefnat, Osiris dan Hathor, yang akan mendengar kesaksian dari Konsu. Seorang avatar berkata bahwa Konsu diusir karena hampir menyingkap keberadaan para Dewa karena aksi dengan jubahnya. Namun Konsu menjawab jika dia diusir karena dia tidak seperti Dewa lainnya yang mengabaikan para manusia. Lalu salah satu Dewa menjawab jika manusialah yang mengabaikan para Dewa dan cukup avatar para Dewa saja yang menjalankan misi tanpa mengundang perhatian yang berlebih. Konsu berkata jika avatar saja tidak cukup dan membutuhkan kekuatan para Dewa. Dewa lain mengingatkan jika tugas avatar hanya mengawasi dan Dewa tidak usah mencampuri urusan manusia. lalu konsul menuntut pengadilan atas Arthur dengan gugatan konspirasi untuk membangkitan Amit. Tiba-tiba Arthur pun hadir dalam pertemuan itu. Arthur berkata bahwa konsulah yang sudah mencari makam Amit sejak menjadikan Arthur sebagai avatar-nya. Arthur pun mengatakan jangan mempercayai perkataan dari Dewa yang terusir dan menuduh Konsu sudah gila dan pelayannya sakit. Steve berkata jika avatar Konsu memiliki beberapa kepribadian dan sering berbicara sendiri dan Arthur menyebutnya orang gila. Tiba-tiba Mark mencoba memukul Arthur yang langsung dihentikan oleh salah seorang Dewa. Arthur juga berkata bahwa Konsu memanfaatkan seseorang yang jiwanya terganggu sama seperti memanfaatkannya dulu dan Arthur berharap Dewan ini harus segera mengambil tindakan. Kemudian salah seorang Dewa membiarkan Mark bicara tanpa campur tangan Konsu Mark mengakui jika dia sakit dan membutuhkan bantuan namun itu tidak mengubah apa yang telah Arthur perbuat dan mengatakan Arthur sangat berbahaya. Sayangnya Arthur dinilai tidak melakukan kesalahan dan sidang ini ditutup. Para avatar pun membubarkan diri. Yadzil kemudian memberitahu Mark jika ada cara lain. Dia berkata bahwa Amit dikubur secara rahasia dan lokasinya tersembunyi dari para Dewa. Dan Yadzil kemudian merekomendasikan seorang pengikut Amit yang bernama Senfu seseorang yang ditugaskan mencatat lokasi makam itu. Yadzil menyuruh Mark untuk mencari sarkofagus Senfu yang dicuri dan dijual di pasar gelap. Tanpa basa-basi di keramaian Mark bertanya tentang sarkofagus Senfu kepada seorang penjual minuman dan orang itu terlihat ketakutan. Tiba-tiba datang Layla yang menghampiri Mark. Mark tidak senang dengan keberadaan Layla karena tahu Konsu sudah mengincarnya namun Layla tetap akan membantu Mark menemukan barang yang dicarinya. Layla berkata jika yang dilakukannya bukan untuk menolong Mark tetapi mencegah Arthur yang akan membunuh banyak orang jika berhasil. Lalu mereka berencana ke tempat seseorang bernama Mogart yang diduga memiliki sarkofagus yang Mark cari. Setelah sampai Mark mencurigai sebuah perahu yang diduga mengikutinya dari tadi. Layla berpesan jika disini Mark menggunakan nama samaran Rufino Estrada. Kemudian Layla menemui seorang penjaga yang mengenalnya dan membawanya menemui Mogart. Layla pun mengenalkan Mark sebagai suaminya yang bernama Rufino kepada Mogart. Mogart kemudian bertanya mengapa mereka tertarik kepada Senfu. Ketika Layla akan menjawab, Mogart menginginkan jika Mark yang menjawabnya. Mark menjawab bahwa dia akan senang dengan sekedar melihatnya saja. Lalu Mogart pun memperlihatkan sarkofagus tersebut. Layla berkata butuh bantuan Steve untuk memecahkan kode pada tulisan sarkofagus tersebut. Steve dan Mark kembali berdebat akan kendali tubuhnya, namun Mark yang bersikeras membuat Steve mengalah dan membantu Mark dengan mengarahkannya melalui bayangan di cermin. pengawal yang curiga mencoba menghentikan Mark sehingga terjadi konfrontasi di antara mereka. Namun Layla menyuruh Mark untuk jangan melakukan apapun. tiba-tiba Arthur datang dengan membawa skerapnya dan menawarkan hal yang lebih menarik pada Mogart. Arthur berkata Mark tidak jujur kepada Layla dan sepertinya Mark mengetahui sesuatu tentang kematian ayah Layla. Terdengar suara konsu yang menyuruh Mark untuk segera memanggil kostumnya tetapi Mark hanya terdiam. Arthur lalu mendemonstrasikan kekuatan tongkatnya di hadapan Mogart dan menghancurkan Sarkofagus tersebut. Ketika Arthur pergi ternyata Mark sudah menghilang dan Mark yang sudah berubah kemudian menghadapi para pengawal Mogart dan Layla mengambil beberapa barang dari Sarkofagus tetapi dihalangi oleh salah seorang pengawal yang dikenalnya. Mark yang terus menghajar para pengawal dengan brutal membuat Steve terpaksa melarangnya dan dengan mengejutkan. Steve berhasil merebut kendali tubuh dari Mark namun Steve tertusuk tombak dari para pengawal dan menyuruh Mark untuk mengambil alih kembali. Layla yang sudah terdesak akhirnya menjadikan kalungnya sebagai senjata dan berhasil mengalahkan pengawal tersebut. Melihat Mark yang sudah terdesak oleh para pengawal Layla pun turut membantunya. Namun kemudian Mogard berhasil menghajar Layla dengan tombaknya. Mark yang murka pun lalu menghabisi semua yang tersisa. Di dalam mobil Layla menyinggung perkataan Arthur sebelumnya namun Mark berkata kalau Arthur hanya mencoba mempengaruhi pikirannya saja. Dengan barang yang berhasil diambil Layla mereka tetap menemukan kebuntuan sampai akhirnya Mark menyerah dan menyerahkan kendali tubuhnya pada Steve yang lebih mengerti akan hal ini. Tak butuh waktu lama bagi Steve untuk menyusun petunjuk tersebut namun Steve berkata bahwa Senfu menandai makam itu sekitar 2000 tahun lalu yang mana bintang bergeser seiring waktu mereka akan gagal kecuali mereka tahu persis bagaimana langit pada malam itu lalu Konsu pun menimpali jika dia ingat malam itu konsu konsu berkata bisa mengembalikan langit malam namun ada harga yang harus dibayar dan konsu tidak bisa melakukannya sendiri dan jika para dewa mengurungnya katakan kepada Mark untuk membebaskannya lalu Steve pun berubah dan Konsu menyuruh Steve untuk melakukan sesuai perintahnya seketika bintang-bintang pun bergeser dengan cepat dan dari tempat lain Arthur menyadari dengan kejadian ini pengadilan para dewa memutuskan untuk mengurung konsu dan seketika setelah koordinat makam Amit ditemukan konsu pun perlahan menghilang begitu juga dengan kekuatan Steve Arthur bersama dengan salah satu avatar dewa menemui konsu yang sudah terkurung dan dia pun berbicara pada konsu Arthur mengakui jika dia senang menyakiti orang dengan nama konsu lalu Arthur berjanji akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan konsu dan saat semua selesai Arthur ingin konsu mengingatnya bahwa Arthur berhutang kemenangan ini pada konsu scene diawali oleh sang avatar pemimpin para dewa yang membawa patung segel konsu dan meletakkannya di suatu tempat dan ternyata di sana juga terdapat patung-patung lainnya mungkin para dewa lain yang dikurung sebelum konsu beralih ke Layla yang berusaha membangunkan Steve tiba-tiba mereka diberondong peluru oleh para pengikut Arthur hanya bermodalkan suar Layla mencoba bertahan dan dengan cerdas berhasil mengalahkan mereka Steve yang sudah terbangun lalu bergegas pergi ke makam Amit bersama Layla di perjalanan Steve dan Mark sempat berdebat namun akhirnya dengan dukungan Layla Steve tetap memegang kendali tubuhnya sesampainya di sana terlihat tempat itu sudah sepi kemudian Layla dan Steve mengumpulkan peralatan lalu masuk ke dalam lubang galian sesampainya di dalam Steve kemudian menyadari jika struktur bangunan ini adalah sebuah simbol mata Horus yaitu simbol kerajaan dan perlindungan di akhirat melihat sumber daya untuk membangun makam ini Layla berkesimpulan jika avatar terakhir Amit adalah seorang Fir'aun dan simbol mata Horus ini adalah sebuah peta kemudian mereka masuk lebih dalam dan menemukan darah segar beserta potongan daging di atas meja dan terlihat jejak darah yang mengarah ke suatu tempat karena Steve terlihat takut lalu dia mencari jalan lain melewati celah di bagian atap tiba-tiba terdengar suara tembakan dan mereka pun bersembunyi terlihat sesosok makhluk hitam yang menggotong seorang pria ke atas meja lalu dia membelah dan mengeluarkan isi perut pria tersebut Steve yang ketahuan membuat makhluk itu berusaha meraihnya sedangkan Layla kemudian memancing makhluk tersebut yang membuatnya menjadi target dan mengejarnya dengan kemampuan Layla akhirnya dia berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan tiba-tiba Arthur pun muncul di tempat lain Steve yang sedang mencari Layla tanpa sengaja malah menemukan makam yang telah lama hilang yaitu makam Alexander Agung ternyata Alexander Agung adalah seorang Fir'aun dan avatar dari Amit dengan ragu Steve membuka makam itu dan berusaha menemukan Usepti yaitu segel patung Amit beralih ke Arthur dengan kemampuan penerawangannya dia menceritakan bahwa ayah Layla dibunuh oleh sekelompok pembunuh bayaran yang salah satunya adalah Mark dan dengan kemampuan manipulasinya Arthur terus meyakinkan Layla untuk sadar bahwa suaminya selama ini adalah pembunuh ayahnya Layla pun pergi dengan keadaan sedih bercampur emosi Steve berhasil menemukan Usepti dengan merogok kerongkongan mumi Alexander Agung kemudian Layla pun datang dengan penuh emosi Layla bertanya langsung tentang kematian ayahnya secara instan Mark mengambil kendali tubuhnya lalu berusaha memberikan penjelasan Mark berkata bahwa rekannya serakah dan menghabisi semua orang di lokasi penggalian lalu Mark berusaha menyelamatkan ayah Layla namun dia malah ditembak oleh rekannya hingga mati tiba-tiba terdengar suara langka yang tidak lain adalah Arthur beserta pasukannya dan Mark menyuruh Layla untuk pergi Mark yang berusaha menyerang akhirnya ditembak oleh Arthur dan jatuh ke sebuah kolam di samping makam Amit scene lalu berganti ke suatu tempat yang berwarna serba putih disitu terdapat orang-orang yang tidak asing lagi seperti si patung hidup yang biasa dicurhati oleh Steve para pengikut Arthur dan bos Steve pada saat bekerja di museum lalu terlihat Layla dan juga Mark yang berada di kursi roda Mark yang mulai sadar memanggil nama Steve di kaca lalu terjatuh terlihat sebuah action figur jatuh dari tangannya dan juga kaki Mark yang diikat ke kursi roda Arthur pun terlihat dengan sosok yang berbeda dengan berkata bahwa Mark sulit membedakan antara kenyataan dan hayalan di kepalanya dan Mark ternyata setengah sadar karena dia habis dibius akibat perilakunya sendiri kemudian Mark teringat jika Arthur telah menembaknya dan dengan susah payah Mark berusaha untuk kabur sampai di suatu ruangan terdengar sebuah suara di dalam peti dan akhirnya dibuka oleh Mark ternyata itu adalah Steve dan sekarang mereka sudah tidak berada dalam satu tubuh lagi pada saat mereka berusaha kabur terlihat pula sebuah peti di ruangan lainnya tetapi mereka memutuskan untuk terus berjalan dan tiba-tiba ada sosok yang membuka pintu dan menyapa mereka Steve dan Mark sangat terkejut karena yang membuka pintu adalah makhluk berbentuk seperti kuda nil yang dapat berbicara makhluk ini menjelaskan bahwa Steve dan Mark sudah mati dan kini berada di duat yaitu alam bawah Mesir dan makhluk ini diketahui sebagai Tawaret Dewi wanita dan anak-anak yang akan membimbing dalam perjalanan di akhirat Tawaret menjelaskan bahwa duat adalah salah satu alam persimpangan setelah kematian Mark membuka salah satu pintu dan tiba-tiba mereka sudah berada di sebuah kapal Tawaret berkata jika jantung mereka seimbang maka mereka akan hidup di surga selamanya lalu dia mengambil jantung Mark dan Steve jantung mereka akan ditimbang di neraca keadilan dengan bulu kebenaran jika seimbang maka jiwa mereka akan masuk surga namun jika tidak mereka akan dilempar dari perahu dan para arwah akan menyeretnya ke duat sehingga mereka akan membeku di gurun selamanya ketika jantung mereka ditimbang neraca keadilan terus bergerak dan Tawaret menyarankan mereka untuk masuk kembali dan saling jujur satu sama lain untuk mengimbangi neraca sebelum sampai ke Padang Ilalang atau jiwa mereka akan hancur Steve dan Mark lalu masuk dan melihat semua ingatan masa lalu pada setiap pintu ruangan sampai pada sebuah pintu Steve melihat dirinya di sebelah mobil dan menanyakan kepada Mark apakah dia ingat kejadian ini Mark pun tidak yakin dan berkata jika itu cuma jalanan biasa yang pernah ia lewati tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dan di sebuah ruangan terlihat banyak orang sedang duduk ternyata mereka adalah orang-orang yang dibunuh oleh Mark tetapi Mark terlihat asing dengan beberapa orang yang ia lihat terlihat timbangan di ruang itu melambat kemudian muncul seorang anak Steve bertanya mengapa ada anak kecil di ruangan yang berisi orang-orang yang telah dibunuh oleh Mark Steve berusaha menyapa namun anak tersebut kabur dan dikejar oleh Steve sementara Mark berusaha mencegahnya namun dengan cepat Steve berhasil mengunci pintu di luar Steve melihat ibunya dan terlihat pula Mark dan adiknya ketika masih kecil namun kenangan ini tidak diingat oleh Steve Mark kecil lalu mengajak adiknya bermain ke gua dan tiba-tiba hujan pun turun Steve yang mengikuti mereka dari belakang terlihat khawatir karena air hujan sudah masuk ke gua dengan cepat air hujan masuk ke dalam gua dan terdengar sayu-sayu teriakan Mark beserta adiknya sementara di tempat lain Mark berusaha mencari pintu lain untuk mengejar Steve sampai akhirnya Mark masuk ke dalam sebuah ruang kenangannya di situ terlihat ibu Mark yang sedang bersedih dan Steve juga sudah berada di situ ternyata adik Mark meninggal karena tenggelam di dalam gua dan ibu Mark terus menyalahkan Mark atas kematian adiknya Mark kecil yang mendengarnya terlihat sedih lalu disusul oleh Steve yang terus berusaha dicegah oleh Mark sesampainya di atas terlihat sebuah kenangan lainnya ketika Mark sedang berulang tahun ibu Mark belum bisa menerima kematian anaknya sehingga Mark hanya merayakan ulang tahun dengan ayahnya Steve menaiki tangga lagi dan sebuah kenangan lain muncul kembali ibu Mark terus menyalahkannya atas kematian adiknya dengan berkata Mark melakukan hal ini karena selalu iri kepada adiknya Mark kecil yang kesal mendengar hal itu lalu menaiki tangga dan kembali disusul oleh Steve ketika Steve akan membuka pintu Mark dengan cepat menariknya dan Steve terlihat sangat kesal Steve bertanya kepada Mark tentang hal yang terjadi di kamar itu sampai-sampai Mark dengan keras berusaha menjaga Steve untuk melihat kenangan masa lalunya Steve berusaha untuk kembali masuk karena ingatan akan ibunya tidak seperti apa yang barusan terjadi Mark kembali menahan Steve sampai akhirnya mereka berpindah pada kenangan yang lain dan itu adalah kenangan Mark pada saat menjadi tentara bayaran pada akhirnya Mark menceritakan kejadian sebenarnya yang juga menyebabkan ayah Layla tewas dalam kejadian tersebut Mark menceritakan bagaimana dia akhirnya menjadi pelayan konsul tersebut yangتubah terkenal Bila terkini Tiba-tiba terdengar keributan yang ternyata berasal dari jiwa-jiwa yang berjatuhan dari langit Dan jelas ini adalah ulah dari Arthur Steve memohon kepada Tawaret untuk menghubungi Layla dan membantu untuk membebaskan konsul Tawaret akhirnya menerima tawaran Steve Dan memutar balik kapalnya Lalu menyuruh Mark dan Steve untuk tetap berusaha menyeimbangkan timbangannya sebelum sampai di luar Pada kenangan lain terlihat Mark kecil yang sedang ketakutan dengan sosok ibunya Dan tiba-tiba dia bisa berubah menjadi sosok Steve yang lebih tenang ketika menghadapi siksaan dari ibunya Di kenangan ini terungkap bahwa Steve adalah kepribadian buatan Mark pada saat merasa ketakutan Dan Steve sangat kesal karena selama ini Steve mengira bahwa dialah yang asli Hal lainnya yang juga mengejutkan Ternyata sosok ibu yang sering ditelepon oleh Steve sudah meninggal Dan yang mengobrol dengannya selama ini diseberang telpon hanya hayalan Steve saja This is all wrong This is all wrong You're not giving me that satisfaction What? Where am I? Hey Mum? Hey, you alright? Yeah, um, would you believe it? I am totally lost This is it. Mom's death in Shiva two months ago. This was the moment our lives started bleeding into each other. Hey, do you feel that? Gates. Where is it? Come on. Hurry. What's happening? Sesampainya di gerbang, timbangan Mark dan Steve tetap tidak seimbang Yang membuat jiwa terkutuk dari duat akan merenggut mereka Meskipun Tawaret mendukung mereka, dia tetap tidak bisa menghindar dari takdir Ketika Steve akan menolong Mark, Steve malah terjatuh ke padang dan membeku. Dan seketika timbangan mereka akhirnya seimbang Dan akhirnya, Mark tiba di padang ilalang Arthur akhirnya berhasil mendapatkan patung Amit dari jasad Mark, lalu pindah ke lokasi lain untuk membangkitkannya. What's to heal the world? Sepeninggal Arthur, Laila yang masih berada di situ mengambil skerap yang ditinggalkan Arthur pada jasad Mark. Arthur yang sedang menuju lokasi pembangkitan Amit di tengah jalan dicegat oleh beberapa polisi. Dengan tenang Arthur keluar dari mobil, kemudian menggunakan tongkatnya, Arthur memberikan penghakiman kepada para polisi. Laila yang ternyata ikut menyusup berusaha membunuh Arthur dengan menggunakan sebilah pisau. Namun terdengar suara polisi yang mencegahnya, dan mengaku bahwa dia adalah Dewi Tawaret, dan berkata bahwa Mark yang menyuruhnya. Tawaret berkata bahwa Arthur terlalu kuat jika Laila melawannya seorang diri. Laila diminta untuk menghancurkan patung segel konsu yang berada di kuil para dewa, dan Tawaret pun menawarkan Laila untuk menjadi avatarnya. Namun Laila tetap menolaknya, dan ingin menghabisi Arthur seorang diri. Kemudian Arthur melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah piramida yang ternyata adalah kuil para dewa. Dengan kekuatan tongkatnya, Arthur berhasil mendobrak masuk, dan dengan mudah mengalahkan semua avatar para dewa. Arthur lalu menghancurkan patung segel Amit dan membebaskannya, dan secara resmi menjadikannya avatar dari Amit. Dengan kekuatan aku? Kau adalah avatar yang aku perlukan. Kau lalu. Sementara Laila yang berhasil menyelinap dan menemukan patung segel konsu, langsung menghancurkan patung segel tersebut. Karena tidak merasakan keberadaan Mark, konsu menawarkan Laila untuk menjadi avatarnya. Namun Laila menolaknya. Kau menolak? Tidak. Apa yang kau bisa tawarkan? Aku tidak percayakanmu. Tidak berubah. Sementara Mark yang sudah berada di padang ilalang, menolak untuk hidup tenang, dan malah kembali untuk menyelamatkan Steve. Dengan resiko Mark akan bernasib sama seperti Steve, Mark merekatkan erat jantungnya pada tangan Steve. Tubuh Mark mulai membeku, diiringi oleh tubuh Steve yang berangsur pulih. Namun setelah Steve berhasil pulih, tubuh Mark pun berangsur normal kembali, dan akhirnya mereka berdua selamat, dan terbukalah sebuah gerbang besar di hadapan mereka. Lihat, pintu terbuka. Di dalam piramid, konsu berusaha menghadang Amit, namun tanpa avatarnya, konsu dengan mudah dikalahkan oleh Amit. Mark dan Steve lalu memasuki gerbang tersebut, dan berhasil hidup kembali, sementara konsu yang merasakan tanda kehidupan Mark langsung mengubahnya menjadi sosok Moon Knight. Moon Knight lalu menemui konsu, dan yang menarik, kali ini Steve dapat dengan mudah berganti peran dengan Mark dalam sosok Moon Knight. Dengan santai, Steve menanyakan tentang kesepakatan mereka. Konsu berjanji akan melepaskan mereka, setelah Arthur dan Amit berhasil dikalahkan. Sementara di dalam piramid, Laila bertanya kepada avatar Osiris bagaimana cara menghentikan Amit. Osiris berkata, jika Amit harus dikurung dalam wujud manusia, namun butuh lebih banyak avatar dari yang tersisa. Laila pun ingat dengan Tawaret, lalu memanggilnya. Dan akhirnya Laila menerima menjadi avatar Tawaret untuk sementara. Ketika Moon Knight masih dalam perjalanan menuju piramid, Arthur melancarkan aksinya untuk menghakimi seluruh penduduk Cairo, sehingga banyak jiwa yang dijadikan santapan untuk Amit yang semakin tumbuh membesar. Laila yang sudah menjadi avatar dari Tawaret, mendapatkan kostum baru untuk melawan Arthur. Sementara Moon Knight yang sudah tiba, langsung beradu kekuatan dengan Arthur. Begitu pula konsu yang beradu kekuatan dengan Amit. Ketika Moon Knight terdesak, tiba-tiba datang Laila yang membantunya. Mark yang saling bertukar peran dengan Steve dalam sosok Moon Knight, bersama Laila bahu-membahu melawan Arthur dan para pengisiannya. Namun mereka berdua tetap kewalahan melawan Arthur, sampai pada akhirnya, Moon Knight dihisap kekuatannya oleh Arthur, dan mulai kehilangan kesadarannya. Kejadian yang aneh terulang kembali untuk kesekian kalinya. Mark yang tersadar, sudah berhasil mengalahkan Arthur dan membuat para pengikutnya babak belur. Anehnya, baik Mark maupun Steve tidak merasa melakukan semua ini, dan Laila pun terlihat kebingungan. Tak ingin membuang waktu, Mark dan Laila mulai melakukan upacara untuk mengurung Amit ke dalam tubuh Arthur di dalam piramid. Setelah berhasil, Konsu menyuruh Mark untuk segera menghabisi Arthur dan Amit. Namun, ketika Mark akan membunuh Arthur, Laila melarangnya. Akhirnya Mark menolak untuk membunuh Arthur, dan meminta Konsu agar segera membebaskannya. Mark pun terbangun di apartemen Steve, dan kali ini mereka dapat berkomunikasi langsung. Di akuarium, kali ini terdapat dua ekor ikan yang salah satunya bersirip satu. Dan pada saat berdiri, ternyata di kaki Mark masih terdapat tali pengekang, dan pasir di bawah tempat tidur seperti biasanya. Sementara, di sebuah rumah sakit, terlihat Arthur yang dibawa oleh seseorang berbahasa Spanyol ke dalam sebuah mobil, dan sudah ada sosok Konsu di sana. Arthur berkata bahwa Konsu tidak akan bisa menyakitinya. Lalu dengan santai Konsu berkata, bahwa Mark sangat percaya jika Konsu menginginkan istrinya untuk menjadi avatar Konsu. Namun Mark tidak mengetahui bahwa ternyata ada kepribadian lain dalam dirinya. Kepribadian yang mempunyai sifat brutal, dan sangat berbeda dengan kepribadian Mark maupun Steve. Dan, dia adalah...